Kita ingatkan 1994, Torde Baru melalui kasat waktu itu ingin mencegah supaya Gus Dur tidak terpilih di dalam bukti Amar di Cipasung. Pak Harto itu tidak ingin N.O. dipimpin oleh orang N.O. itu kan sudah keterlaluan. Di Cipasung itu tidak boleh orang N.O. milih tokohnya sendiri. Dia masuk-masukkan orang yang tidak jelas nasabnya di N.O. upaya itu tidak berhasil. Di situ kita melihat bahwa kemandirian N.O. tetap terjaga karena kita juga butuh. Walaupun kita diharul orang lain, ditekan orang lain, tapi kita punya kemandirian. Selama Orde Baru, P3 tidak pernah dipimpin oleh orang N.O. Padahal mayoritas P3 itu orang N.O. Yang pada waktu pemilu 55 menjadi tiga besar setelah PNI dan Masungi. Sedangkan MP yang ikut nunut itu selalu mimpin P3. Setelah Gus Dur menjadi ketua umum BPNU, karena kawasitas kudur yang begitu hebat, maka akhirnya Gus Dur muncul sebagai tokoh utama dari masyarakat sipil Indonesia. N.O. pun menjadi kekuatan utama masyarakat sipil karena ada Gus Dur. Ketika pimpinannya itu Gus Dur, maka otomatis terutama anak-anak muda wawasannya menjadi sangat luas. Yang mimpin Gus Dur yang mempunyai wawasan luas. Jadi tergantung siapa yang mimpin. Kalau kita lihat kenapa orang begitu menghormati Gus Dur, karena ibadah-ibadah sosialnya itu keikhlasannya menurut saya tinggi. Sehingga Tuhan menggerakkan hati orang-orang itu untuk menghormati Gus Dur. Kalau pemimpin N.O. tidak ikhlas, N.O. tidak akan berhasil sampai kapanpun. Coba bayangkan orang seperti Gus Dur itu belusuhan ke pesantin-pesantin, bertemu rakyat, bertemu LSM gitu. Dan nunggu laporan-laporan dari orang di level yang langsung di bawahnya, tapi turun sendiri. Kiai Wahi Tasim juga dulu begitu, Saifus Den Sugri juga begitu kan. Itu ditunjukkan sikap seperti itu oleh Gus Dur tanpa tendensi yang bisa dinilai, itu hanya untuk pencitraan. Gus Dur itu tidak peduli ketika diberitahu misalnya Gus jangan begitu, nanti Gus Dur mal dukungannya kurang. Tidak peduli dia, saya tidak butuh soal-soal begitu katanya. Mau didukung mau tidak, terserah saja saya tidak butuh pencitraan. Pokoknya ini jalan. Maka terjadilah apa yang sudah kita lihatkan, bahwa Gus Dur menjadi hujung tomba dalam menghadapi Pak Harto dan mobil tahun baru yang berhujung kepada peristiwa reformasi. Tanpa peran Gus Dur, tanpa peran Harto pada saat itu, tidak akan terjadi seperti yang kita lihat. Atau terjadi pun, pasti mundur waktunya. Reformasi ini dimulai dari Ciganjur, di rumahnya Gus Dur, dihadiri oleh tokoh lain yaitu Pak Amirais, Ibu Megawati, dan Siristan Hamku Buwono. Itulah awal mula reformasi yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh